Oke Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Nisa Merjana dalam acara Wira Usaha Baru Stabis Kisni. Nah, pada saat ini kita akan memaksa dilanjut tentang produk dari Mabiodeset dan juga bagaimana sih suka-dukanya menjalani bisnis ini. Oke, Mbak Riani, boleh dijelaskan nggak produknya, variasinya, kemudian keunggulannya? Untuk produk yang pertama ini adalah brownies kukus milo. Kalau keunggulannya, selama ini kan brownies yang sudah boleh ada di pasaran ini satu loyang ya, Taya. Kalau ini saya sengaja membuat bite size, jadi hanya pakai catatan bulat ini, jadi orang hanya ambil satu, tidak perlu harus potong-potong lagi. Karena kalau brownies biasa itu kan mereka harus potong-potong lagi, ini nggak perlu. Dan dalam satu pack brownies ini, ada berbagai macam rasa. Di sini ada lima sar yang terasa, dan biasanya kalau orang beli brownies itu satu loyang ya cuma satu rasa, itu aja. Misalnya coklat, 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 coklat. Nah, kalau ini dengan membeli satu pack ini, mereka sudah bisa mendapatkan lima rasa brownies. Keunggulan lainnya, di dalam brownies ini memang saya berhubungan milo, makanya diberang brownies kukus milo. Jadi, untuk anak yang sedang berhubung dan cukupan itu, itu ya bangga saya. Iya. Terus, untuk yang ini? Untuk yang puding ini sendiri juga sama, karena semua bahan-bahan saya ini kan tidak memakai pengawet atau apapun juga. Jadi, dia semuanya bahan-bahan yang memang bahan-bahan alami. Untuk ini pun, siur susu, dan juga jelly, dan gula putih yang saya pakai juga gula putih yang memang berkualitas. Karena apa? Karena saya kalau bikin anak-anak saya di rumah makan, keluarga saya di rumah makan. Jadi, saya harus betul-betul menjaga kualitas dari bahan-bahan yang tersebut. Jadi, seperti itu sahabat Stabic City. Jadi, selain kalau dari brownies ini, selain kita bisa mencoba lima rasa, kemudian ini ada kandungan, emang kubisinya dari milo. Jadi, untuk anak bisa, apa ya, bisa untuk menambahkan kubisinya ke bagian dan juga. Nah, kalau yang ini juga sama ya, lebih variatif dan juga sehat. Ini sehat, halal, dan sebesar lukanya ya. Terus, untuk pemesanan sendiri, itu untuk lamanya, lama daya tahannya. Nah, untuk produk ini sih, rata-rata bertahannya hanya 3 hari. Teng, kalau puding ini, kalau di puluh luar, itu hanya 1 hari. Tapi kalau misalnya di dalam lemari puding ini, bisa sampai 3 hari. Teman, memang kalau puding, dia rusikonya adalah berahir. Semakin lama, dia akan semakin berahir dan mengecil. Tapi kalau brownies focus ini, sampai di puluh luar, dia kuat 3 hari. Kalau di dalam lemari pudingin, bisa sampai 3 hari. Karena di barma-nya kan nggak pakai pengawet deh, gitu-gak, coklat dulu lah. Masya Allah sih, kalau misalnya membeli ini, nggak akan sampai 1 hari, ya, bu. Apalagi yang suka coklat. Terus, katanya kalau brownies itu semakin lama, semakin enak, itu gimana? Kalau menurut saya pribadi, brownies itu sekarang dibikin, ditanggang. Lebih enak tuh dibesokin, tak? Ternyata, karena dia juga lebih lebih proses. Manisnya lebih keluar, prosok coklatnya juga lebih kuat. Setidaknya satu hari lah, parang pising misalnya besok, baru dikonsensi itu lebih enak. Parang pising. Jadi kayaknya kalau saya beli satu, nggak bisa dibesokin. Insya Allah. Nggak kuat, nggak kalau nggak dihabisin. Ya, apalagi anak-anak. Terus, selama ini, sejauh ini, suka dukanya dari bisnis ini apa sih? Suka dukanya, alhamdulillah. Kalau saya sih lebih ngerasain banyak suka ini, ya. Karena apa? Karena saya bisa mengembangkan bapak. Saya baru belajar di dunia baking ini, tapi saya ngerasa, oh ini ternyata dunia saya gitu. Saya mulai menyenangi, dan akhirnya saya bisa melakukan itu enaknya apa? Saya bisa membuat semua ini sambil gadain anak-anak, sama menurut rumah juga. Jadi, udah, saya merupakan, saya harus fokus ini, nggak juga. Makanya saya bikin PO itu langsung satu minggu di dua hari aja. Terus, lain yang akan ada, tanpa harga, tanpa harga, tanpa harga, tanpa harga, tanpa harga, tanpa harga. Padahal, biasanya, kalau misalnya waktunya yang lebih cepat, sebetulnya saya penuhi, tapi saya memang waktunya yang lebih cepat, saya maaf, saya juga kata terpedala juga dengan kegelapan hari. Jadi, permintaannya itu udah cukup banyak ya, sebenarnya? Sekarang, boleh. Kalau boleh tahu, per minggu, berarti per minggu ya dibukanya? Perminggunya itu, berapa banyak panggungannya? Kalau misalnya saya buka PO, misalnya pagi hari Kamis, ya itu lah. Terusnya kalau promis, terlalu suka sekitar 15 sampai 20 pet, 20 pet ini. Ya, terus kalau punggung, biar saya sampai 10 sampai 12 pet ini. Tapi yang besar itu, kalau pesanan dari Catherine, biasanya. Kalau pesanan dari Catherine, biasanya sampai ribuan khusus. Ya, itu aja sih, paling kalau lagi banyak, itu kan kita jadi kurang-kurang. Tapi yang dibantu dengan? Alhamdulillah, kalau lagi banyak perkenan, saya tidak apa. Tapi kalau pesanan yang beli, biasanya saya suka perkenan. Lumayan ya, Bu. Alhamdulillah. Ya, maksudnya di rumah, tapi tetap produktif, bisa menghasilkan. Tapi waktu bersama anak, tetap ada waktu selalu selesai kepada. Betul, alhamdulillah. Kalau untuk kendala-kendala selama ini, gimana menghadapinya? Kalau kendalanya, kalau saya sih, mungkin dari segi keuangannya, karena saya masih kecampur-campur. Keuangan produksi sama keuangan pribadi. Itu aja, ya. Masih kecampur-campur, itu aja. Menurutannya masih berhati-bagus. Tapi untuk menyikapinya, biasanya memang saya, saya paling suka-sukat aja di rumah tangan. Hari ini pesanan berapa, nanti untuk belajar lagi. Kalau bisa, ruangnya jangan terkeluang pribadi. Harus bisa terkeluang pribadi. Dan luang, tidak terkeluang pribadi. Kalau boleh tahu, omsetnya perbulan ya? Perbulan, tidak tentu sih. Ada mau lagi bagus, ya bagus. Akhirnya namanya usaha, kalau usaha itu ya cukup. Orang ada di posisi kalau lagi banyak perkenan. Ada juga. Sedang, ada juga. Kalau misalkan salat ketri itu biasanya sebulan berapa kali? Kalau setelan, dua tahunnya mereka. Nah, sebulan berapa kali, ya. Sebulan-sebulannya dua setelah-setelah itu taka-setelah untuk itu-setelah, untuk Facebook-nya. Itu paling satu-setelah itu dua atau dua setelah. Jadi ribuan ya? Akan jelera. Iya. Isarannya berapa itu? Omsetnya. Kalau dirata-ratain gitu. Kalau saat? Satu bulan? Iya. Satu bulan. Tidak banyak. Tidak banyak sih ya. Soalnya juga memang. Tidak terlalu banyak. Coba dua hari juga ya, dalam seminggu. Kalau misalnya pas ada pesanan dari catering itu aja yang berasa gitu. Tapi kalau yang harian gigi, silangan duluan. Biar benar. Banyak bisa menambah-nambah. Iya. Buat beli peralatan. Iya. Buat minangin jari sendiri. Terus kalau pemasarannya tadi kan dari catering. Terusnya itu pesanan. Jadi order lebih online juga ya. Tidak. Nah, kalau untuk pengirimannya gimana itu kalau yang pesan? Alhamdulillah kita pengirimannya sekarang juga kita tidak begitu terkendala ya. Karena ada kurir online. Jadi kalau misalnya teman-teman pesan, tidak perlu saya harus jalan, manterin gitu. Jadi kita gimana-teman pesan aja, nanti mereka ambil, akan kapan-kapan satu. Alhamdulillah. Jadi tidak terkendala, jauh dekat juga bisa ya. Alhamdulillah. Oke, sekian pemirsa segmen ini. Kita akan melanjutkan segmen berikutnya. Tentunya akan lebih menarik. Dan tetap bersama kami di acara Wira Usaha Baru Skabis TV.